Pihak berbunan menghabiskan waktu berbikir-bikir untuk mempersiapkan migrasi 50 juta kepiting di Pulau Krismas, Australia. Migrasi kepiting itu terjadi setiap tahun di Pulau Krismas, mereka bermunculan dari arah hutan menuju pantai. Saking banyaknya konvoy kepiting, pihak berbunan di sana membuatkan jalur khusus agar perjalanan mereka aman. Termasuk membuatkan jembatan penyeberagan ketika para kepiting akan melintasi jalan raya. Pengunjung Pulau Krismas selalu diminta untuk mengebudi dan memarkir mobil mereka dengan hati-hati sebab banyak juga kepiting keluar dari rombok gajah. Kepiting jantan adalah yang pertama melakukan perjalanan ke air, diikuti oleh rekan betina mereka. Setelah kawin, mereka dapat menghasilkan sebanyak 100 ribu telur dalam satu musim kawin. Tahun ini kepiting diharapkan mencapai pantai pulau sekitar 5.550 bil dari PEN pada akhir November, demikian laporan desang. Para ahli memperkirakan di beberapa daerah bisa melihat hingga 100 kepiting permeta persegi, pantai atau batu. Walau menimbulkan ketakutan bagi warga dan memilih tinggal di rumah, migrasi kepiting merah di Pulau Krismas menjadi daya tarik wisata. Banyak turis yang datang ke Pulau Krismas pada bulan Oktober hingga November, haja untuk melihat migrasi 50 juta kepiting merah.